Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tajam berita Jumber. Pemirsa Pemkap Jumber menggelar Gebiar Angklung Pemecah Rekor Muri dengan jumlah pemain mencapai ribuan orang. Kegiatan spektakuler di alun-alun Jumber itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jumber, utamanya para peserta. Seperti inilah keriuhan ribuan pemain angklung di alun-alun Jumber Rabu pagi. Ribuan peserta dari unsur siswa-siswi sekolah, orang tua dan guru ini menargetkan Rekor Muri pemain angklung terbanyak. Total sebanyak 3.364 peserta memainkan angklung yang dipimpin langsung oleh Bupati Hendi Siswanto serta jajaran Forkopimda Kabupaten Jumber. Hadir langsung perwakilan Museum Rekor Indonesia Jawa Timur Sri Widawati. Secara serentak dan kompak, peserta memainkan lagu Tanah Airku sehingga akhirnya Muri menobatkan giat ini telah memecahkan Rekor Muri yakni pemain angklung terbanyak. Bupati Jumber Hendi Siswanto mengaku bangga dan terkesan dengan kegiatan yang diinisiasi oleh sejumlah lembaga sekolah di Jumber Sebagai langkah menjalin kekumpakan semangat kekeluargaan masyarakat, termasuk melestarikan budaya Indonesia. Kedepan tak hanya angklung, Bupati juga akan menggelar acara serupa dengan melibatkan budaya asli Jumber, salah satunya musik patron. Di sini yang roh ini yang kita ambil, yang ini kita ambil bahwa ini ke depan, bahwa anak ini kan penerus bangsa. Tentunya pengalaman orang tua harus lebih dekat pada anak. Dengan pergerakan kemajuan zaman ini dengan 4.0, ini dengan ada yang COVID kemarin itu memisahkan agak jauh. Bagaimana antara hubungan batin, antara anak dengan guru, antara dengan orang tua karena COVID kemarin. Nah sekarang event ini tentunya yang packaging yang istimewa, mereka rekor muri antara bapak dan anak dan guru yang satu, dengan jumlah yang cukup ada 3.200 lebih. Sementara itu salah satu peserta Gabriela mengaku bangga turut serta dalam kegiatan ini, karena turut melestarikan budaya asli Indonesia. Perasaannya senang dan bangga karena bisa bermain bersama orang tua dengan jumlah yang cukup banyak, bahkan ribuan. Ini baru terlama kali ya? Iya. Ada kesan nggak menangkul sebagai budaya asli Indonesia? Kesannya saya bangga karena sebagai orang Indonesia saya masih diberi kesempatan untuk mencoba salah satu alat musik daerah yang cukup terkenal juga. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV, melaporkan.